Jangan lupa like, komen, dan subscribe dan share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu, salam budaya Salam sejahtera bagi kita semua Namo budaya Salam kebajikan Nah kali ini saya berada di wilayah Nyombang Katanya darah kawasan sini itu banyak sekali ya Jejak-jejak peradaban zaman dahulu Terutama itu Batu dan bata Apakah kawasan sini itu dulunya Masih peninggalan dari peradaban zaman kerajaan Majapahit ya Atau zaman kerajaan sebelumnya Kita melusuri di sawah Nah itu tol lor Itu tol jombang Tol jombang yang menuju ke arah Sisi dari Sisi dari Nganjuk Mojokerto Ini tol Tol peterongan Sawah ini Ada jejak-jejak Papunden Atau Tempat keramat Katanya informasinya ada Makam tua Apakah ada Sebelum kita nge-review Kita menyusuri yang di sisi Sini Ini ada pecah-pecah genteng lor Nah ini lor Bergenting sama pecah-pecan Oh batu bata merah lor Bukan genteng Yang disini Nah ini ada juga pecah-pecan Juga genteng Oh batu merah Barangkali kita menukukan terokota Nah ini cuil-cuilannya genteng Yang disini Ternyata Sejak-jejak Penelusuran kali ini Tidak sia-sia Kita sudah ditampakkan Sebuah Pecah-pecah Atau Growel Cui-cuilan Sebaran batu bata merah itu Ada yang di sawah ini Cuma cili-cili lor Namanya juga ruruntuhan Barangkali kita menemukan Yang lebih besar ya Barangkali Entah itu batu Atau bata Kita coba melangkah yang sisi Dari Makam Keramat Atau Papundeng Coba kita melangkah Kesini Kita pelan-pelan Soalnya ini Sudah Dekat dengan Makam Nah ini lor Ini sebaran batu bata kuno Nah Ciri khas dari zaman dulu ya lor Zaman kerajaan Ini sebaran batu bata kuno Banyak sekali Yang disini Bata kuno Ini diteritakan warga itu Katanya itu Tempatnya Makam orang Sakti gitu lor Yang zaman dahulu Nah kayak gini lokasinya Itu Sudah Dikerombongi gitu lor Atau Dikasih lawan putih Yang dimakam Punden ini Kita cuma Menusuri Sisa-sisa Ruruntuhan Dari zaman kerajaan Zaman kuno Tidak lepas Dari batu Dan bata Kemungkinan Batu nisan ini Kemungkinan Ini batu nisan Dari batu Andesit ya Soalnya kita Tidak berani Membuka Ini yang Dikasih 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 Namanya juga Makam Kita tadi Sudah Berdoa Sebelum review Atau Kirim doa Pada Sang leluhur Yang keunikan Di makam ini Ini ada Makam Yang membucur Ke arah Selatan Ini makam Kita dapat informasi Katanya itu Entah ini Makamnya siapa Ini botokuno Gue degede lor Nah Sebaran batu Batakuno Coba kita pelan-pelan Ini tempat sakral lor Ini Agak Menghadap Ke arah Ke Selatan Ke Barat gitu lor Yang di makam ini Dan tadi Dapat informasi Ternyata Sebaran batu Batakuno Ini ada Yang di Bundan Atau Di Kecamatan Peterongan ini Tidak sia-sia Belusukan Kali ini Ini disakeralkan lor Masih disakeralkan Soalnya Apa Itu ada Padupan Dan Tempat-tempat Suguh gitu lor Ini agak Angkri ya lor Tempatnya itu Angkri lor Angkri nya Gimana ya Kayak gini Pohonnya itu Merambat Kayak gini lor Coba kita Set pelan-pelan Yang di atas ini Barangkali Ada sesuatu Makhluk yang tidak diundang Atau Makhluk Selain dari manusia Yaitu Makhluk sakral Barangkali Nah Kita mencari misteri Barangkali Ada penampakan Gitu lor Yang di Wet apa ya Wetnya itu lor Kemungkinan Ya ribuan tahun Atau ratusan tahun Ini bukan Pohon beringin lor Ini kayak Pohon eprek gitu lor Cuma ada Jowetnya Agak gini Agak merinding juga ya Merview di Dekatnya Punden ini Ternyata Tidak salah Ada Sebuah makam Orang sakti Zaman dahulu Yang membujur Ke Arah dari Sisi Barat Lokasinya kayak gini Itu Arah Barat lor Yang sana Arah Utara Yang sisi sana Arah Ketimur Yang sisi sana Arah Ke Utara Luar biasa Ternyata Memang ada Jejak-jejak Peradaban Zaman Kuno Terutama ini Makam Dowo Atau Makam Panjang Informasi yang tadi itu Makam panjang Yang disini Luar biasa Ternyata Masih ada Sampai saat ini Semoga Lestari Semoga Terjaga Agar Anak cucu kita Nanti tahu Bahwa disini Luhur Luhur Nusantara Wassalam Terima kasih telah Terima kasih telah